Hai Bestie, selamat datang kembali di channel saya Kota tertua, masih ada fakta menarik yang wajib kalian ketahui tentang kota ini Nomor 1 Kota tertua di Indonesia Mengutip laman resmi Pemkot Palembang, Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang saat ini berumur setidaknya 1.341 tahun Ini berdasarkan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit Jika melihat informasi yang tertera dalam prasasti berangka tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi tersebut Diketahui bahwa kota Palembang mulanya berbentuk wanwa, sejenis pemukiman berbentuk desa Wanwa ini dulunya didirikan oleh para penguasa Sriwijaya Dalam perkembangannya, Palembang menjadi saksi kejayaan dan keruntuhan berbagai peradaban Mulai dari Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Bercorat Islam Pada masa kejayaannya, kota ini juga menjadi tujuan berbagai pendatang dari berbagai daerah Mulai dari Biksu China hingga Bangsa Arab Timur Tengah Pada abad ke-15, Palembang juga sempat dikuasai oleh para perompak dari China Yang kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho Fakta menarik tentang kota Palembang selanjutnya adalah keberadaan Al-Quran Raksasa Namanya adalah Al-Quran Al-Akbar Disebut Akbar karena ukurannya yang besar Setiap lembaran memiliki ketinggian 177 cm, lebar 140 cm, dan ketebalan kayu 2,5 cm Museum Rekor Indonesia atau MURI bahkan menobatkan kitab suci ini sebagai Al-Quran terberat dan terbesar di dunia Al-Quran Al-Akbar menjadi wisata religi ternama dan menjadi salah satu ikon kota Palembang Al-Quran ini merupakan koleksi dari pesantren Al-Ishaniyah yang berlokasi di Jalan Mo'amin, Kecamatan Gandus, Palembang Tempat ini menyaksikan Al-Quran Raksasa ini terbuka untuk umum Jika Besti ingin mengunjungi destinasi wisata ini Kalian hanya akan dikutip tiket masuk untuk biaya perawatan tempat Sesuai arti dari Al-Akbar, ukuran Al-Quran ini begitu besar dan papan kayu sebagai media ukirannya Nomor 3 Pempek Sudah menjadi rahasia umum bahwa pempek merupakan makanan khas kota Palembang dan sering dijadikan oleh-oleh bagi pelancong Namun, bagi masyarakat Palembang sendiri Pempek bukan sekadar makanan khas saja Tetapi juga teman yang dihidangkan pada saat kegiatan apapun Di segala acara, termasuk untuk makan sehari-hari Pempek selalu menjadi pilihan Bahkan, warga Palembang sudah biasa ngirup cukur atau minum cukur Makanan khas Palembang yang sudah mendunia ini terbuat dari adonan daging ikan giling yang dicampur dengan tepung tapioca Ikan yang biasa digunakan adalah ikan tenggiri atau ikan gabus Untuk cukonya sendiri terbuat dari gula merah yang dicairkan Kemudian, bahan tersebut dicampur dengan beberapa bumbu, seperti bawang putih, asam, dan cabai rawit Nomor 4 Tradisi Bidar Bidar atau Biduk Lancar adalah seni dayung tradisional kelembang Menurut sejarah, Lomba Prahut Bidar ini bermula dari kelombaan dua pemuda Bernama Kemala Negara dan Dewa Jaya Sejak itu, perlombaan yang sudah ada sekitar tahun 1989 ini Diadakan untuk memperingati perayaan ulang tahun Ratu Belanda Yaitu Ratu Wilhelmina Namun, bukan hanya untuk memperingati ulang tahun Ratu Belanda Tradisi ini juga digelar saat testa para pejabat Belanda Sekaligus memperingati ulang tahun Kota Palembang Pada zaman dahulu, Bidak hanya bisa dinaiki satu orang saja Namun pada perlombaan sekarang, satu perahu dapat didayung pilihan orang sesuai dengan tugasnya masing-masing Nomor 5 Pasar Cinde Pembangunan Pasar Cinde dimulai dari tahun 1957 dan selesai setahun setelahnya Pasar ini merupakan pasar pertama di Belembang yang dibangun setelah masa keberdekaan Indonesia Bagian-bagian dari skulptur pangunan Pasar Cinde pun mempunyai nilai filosofis Sebagai contoh, piang penyangga yang berbentuk cendawan di Pasar Cinde Mengingatkan para warga tentang aktivitas berjualan di bawah pohon pada zaman dahulu Pasar ini buka setiap hari Barang yang tersedia di pasar ini pun sangat beragam Mulai dari barang yang kecil, besar, baru, seken, hingga jadul Tak heran jika masyarakat Rokalmi pun yang sebagai pasar sarba ada Nomor 6 Icon Kota Palembang Jembatan Afera merupakan ikon kota Palembang Yang dimangun pada tahun 1962 Jembatan ini terletak di tengah-tengah kota Palembang Yang menghubungkan daerah sebelang ulu dan hilir yang dipisahkan oleh sengai musih Sama halnya dengan Tunggu Monas Biaya pembangunan jembatan ini diambil dari rampasan perang Jepang Jembatan ini awalnya diberi nama Jembatan Soekarno Nama Presiden Republik Indonesia pertama itu kurang berkenan Karena tidak ingin menimbulkan tendensi individu tertentu Oleh sebab itu, nama jembatan kemudian disamakan dengan slogan bangsa Indonesia Pada tahun 1960 Yaitu amanat penderitaan rakyat atau disingkat Ampera Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton